Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama A, B, C, D sudut A 80 derajat sudut B 65 derajat pertanyaannya sudut C dan D nya berapa? ini A nya 80 derajat segini 80 derajat kemudian B nya 65 derajat 65 sekarang kita mau mencari sudut C nya sudut C nya itu dilihat C berhadapan dengan sudut A kan ya ini sama ini jumlahnya 180 kalau nyari C nya ini sama dengan 180 derajat dikurangi ini ini 80 derajat 100 derajat ini sama dengan 100 derajat ini terus sudut D nya itu ini berhadapan dengan ini berarti jumlahnya ini 180 kalau B nya 65 D nya ya 180 kurangi 65 jadi sama D nya 115 derajat ini ini mudah ya tinggal 180 kurangi sudut depannya yang kedua A B C D perbandingan sudut A dibanding sudut B dibanding sudut C itu A nya itu 2 dibanding 3 dibanding ini 7 itu sekarang pertanyaan berapakah sudut D nya kita kira ini sudut D nya berapa gitu berarti langkah pertama kita masukkan sudut D nya ini ini kan 2 nanti 2 X ini ini kasih 2 X ini 3 X ini 7 X B nya 3 X terus C nya 7 X nah ini 2 berhadapan 2 X berhadapan dengan 7 X ini karena berhadapan jumlahnya 180 nanti kita tuliskan kita tuliskan aja ya sudut A ini ditambah sudut C ini kan 180 maksudnya 2 X tambah 7 X ya 180 derajat tambahin 9 X dan X sama 180 berarti X nya sama dengan 20 derajat ini X nya 20 berarti B nya berapa kita cari sudut B nya itu adalah 3 X berarti 3 dikali 20 sama dengan 60 derajat ini ini B nya 60 ini sama ini jumlahnya 180 jadi nyari studi nya itu adalah 180 dikurangi 60 derajat ya sama dengan 120 derajat 60 berarti D nya ini adalah 120 derajat mudah ya pokoknya jumlahnya harus 180 ini contoh yang ketiga A ini O ini B ini C ini D disini adalah 100 derajat 100 cari ini D nya berapa sudut D berapa nah kita gabungkan konsep sekimat tali besur dengan yang sebelumnya yang sudut besar dan sudut keliling nah AOB ini adalah sudut pusat ya berarti kalau ACB itu sudut keliling maka sudut ACB itu setengah dari sudut AOB itu setengah dikali 100 derajat sama dengan 50 derajat berarti ini 50 derajat kemudian ini AC sama D ini jumlahnya 180 berarti ini sudut D nya atau ADB nya adalah 180 dikurangin ini kurangin 50 yang lagi ini sama ini pada segimat tali besur yang beratapan jumlahnya adalah 180 kalau sudah 50 maka sini 180 dikurangin 50 ini sampai 130 derajat ini jadi kita kemudian 130 derajat sudah ya tinggal dari sudut pusat dibagi dua dulu ketemu sudut keliling terus ini sama ini sebenarnya 180 kalau sini 50 maka atasnya ini 180 berangin 50 atau 130 dan soal yang terakhir yang keempat ini A B C ini D ini 75 derajat ini 3 X ini 2 X ini 2 X pertanyaan X nya itu berapa gitu ini 75 ini A D B sudut apa sudut keliling ya kalau ini O A O B sudut pusat A O B adalah 2 kali ini 2 x 75 berarti ini 150 eh ini 150 2 kalinya 75 ya sudut A O B itu ya 2 kalinya 75 ketemunya 150 150 derajat kemudian ini sama ini ACB ya ACB kan menghadap 75 ini segimat talibusur jumlahnya adalah 180 tapi kalau 75 maka ACB nya 180 dikurangin 75 sama dengan 105 derajat nah sini 105 derajat ya sekarang lihat segitiga eh segitiga ACBO ini adalah bentuk segitiga maka jumlahnya adalah 360 ini lihat segitiga 4 AO BC ini jumlahnya 3x tambah 2x ditambah lagi 150 ditambah 105 sama dengan 360 derajat jadi ditambah ini 5x 150 tambah 105 itu 255 255 eh ditambah 255 sama dengan 360 ini kurangin ini jadi 105 ya jadi 5x sama dengan 105 berarti x nya sama dengan 105 dibagi 5 105 dibagi 5 21 derajat 150 soalnya agak kompleks disini ini adb itu 75 berarti ini sama ini sekiranya di besur ya 75 berarti ini 180 kurangnya 75 ya 105 terus kalau dari 75 A, O, B, sudut pusat ini kali 2, 75 kali 2 150 baru setelah, dilihat oh benar segi 4 segi 4 ini jumlahnya adalah 360 3X tambah 2X ini tambah 2X, tambah 150, tambah 105 ini adalah 360 dijumlahin, ini ketemu 5X nya 105 terus nyari X nya, tinggal dibagi aja 105 bagi 5, ketemu 21, jadi berapa X nya? X nya adalah 21 derajat oke kita ada ya, ini soalnya agak kompleks untuk lebih jelasan, silakan ada untuk mencatat terbit dari oke, demikian adik-adik materi tentang segi matalih busur dengan demikian selesai ya materi pembahasan tentang segi matalih busur ini, besara latihan-latihahnya nah jika adik-adik mengalami kesulitan dalam belajar matematika, kekasih nanti mengingatkan adik-adik untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, kemudahan agar diberikan kemudahan dalam belajar matematika kemudian jika adik-adik mengalami kesulitan dan soal yang tidak bisa, sedang adik-adik tuliskan soal di kolom komentar, insya Allah nanti kekasih akan membantu untuk menjawabnya demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati